Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang larutan Diketahui, perhatikan data pada tabel Diketahui larutan 1 jenis indikator lakmus biru perubahan indikator menjadi merah 2 lakmus merah tidak berubah 3 lakmus merah menjadi biru 4 lakmus biru tidak berubah Ditanya, berdasarkan data tersebut, larutan yang bersifat basah adalah larutan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4 Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang sifat-sifat dari larutan Mendengar kata sifat-sifat dari larutan, pasti Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Untuk mempermudah kita mengingatnya, kita bisa menggunakan jembatan keledai Jembatan keledainya yaitu as-bagar Apa Sobat Brandly? Jembatan keledainya adalah as-bagar As yang pertama yaitu asam Ba yang kedua yaitu basah Gar yang ketiga yaitu garam Larutan yang bersifat asam memiliki pH kurang dari 7 Selain pH kurang dari 7, larutan bersifat asam akan menghasilkan ion H+, jika bereaksi dengan air Sedangkan, larutan yang bersifat basah memiliki pH lebih dari 7 Kemudian, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah Maka akan berubah menjadi berwarna biru Selain itu, ciri-ciri dari basah yaitu akan menghasilkan ion OH- jika bereaksi dengan air Dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya Sedangkan, garam merupakan larutan yang bersifat netral Yaitu pH-nya sama dengan 7 Garam terbentuk dari gabungan antara asam dan basah Jadi, reaksi dari asam dan basah akan membentuk garam Oke, sekarang mari kita identifikasi satu persatu pada larutan tersebut Larutan pertama, lakmus biru menjadi merah Lakmus biru menjadi merah merupakan asam ya Maka bukan Dua, lakmus merah tidak berubah Lakmus merah tidak berubah itu bukan basah Yang ketiga, lakmus merah jadi biru merupakan basah Lakmus biru tidak berubah merupakan basah ya Jadi, berdasarkan data tersebut Larutan yang bersifat basah adalah larutan nomor Jawaban yang benar adalah D, 3, dan 4 A, B, dan C salah Karena terdapat nomor 1 dan 2 Selamat belajar Sobat Brenli Salam Edukasi